Hera, Ratu Olimpos Hera atau dalam nama Romawinya Juno adalah istri Zeus penguasa alam semesta Sang Dewi menjadi Dewi yang terkait dengan pernikahan, keibuan, dan dia adalah pelindung bagi para istri Dia memerintah di Olimpos dari singgah sana emasnya Namun mungkin dia adalah Dewi yang paling terkenal dengan kecemburuannya Dan dia juga pendendam terutama ditujukan kepada suaminya yang hobi selingkuh serta keturunan-keturunan haram dari suaminya Hera ini sendiri terkenal sebagai salah satu dari segelintir doang Dewa dan Dewi di mitologi Yunani yang setia sama pasangannya Yang cuma punya satu pasangan Karena itu dia melambangkan monogami dan kesetiaan Hera adalah putri dari Kronos yaitu dewa tertinggi sebelum Zeus dengan Titan Rhea Seperti kebanyakan saudaranya, laki-laki dan perempuan semuanya ditelan oleh ayahnya Seperti yang udah aku ceritain, ayahnya takut digulingkan sama anak-anaknya Dan akhirnya Hera dan lain-lainnya diselamatkan oleh Zeus yang merupakan anak yang paling bungsu Menurut beberapa cerita, Dewi Hera ini tinggal di pulau Yuboea Dimana dia diawasi oleh Tetes Dia digambarkan sebagai Dewi yang paling cantik daripada Dewi-Dewi yang lain Kecuali Aphrodite Dan karena alasan inilah Zeus menikahinya Hera ini awalnya menolak trik apapun yang digunakan Zeus untuk menjadikannya istri Namun akhirnya dia tertipu juga oleh taktiknya Zeus Jadi Zeus bertransformasi menjadi kuku dan menaklukkan hati sang Dewi Hera kemudian memerintah di samping Zeus dan menurut beberapa penyair dia menerima penghargaan tertinggi Karena Prestes Hera adalah yang kedua setelah Zeus Bersama suaminya Zeus Hera memiliki keturunan termasyur Seperti Ares Dewa Perang Phoebe Dewi Masa Muda dan Cup Bearer of Olympus Dan juga Illithia Dewi Persalinan Hera ini melahirkan Hephaestus without Zeus Jadi dia pengen bales dendam karena Zeus pernah melahirkan Athena secara mandiri Maksudnya dia kayak Ya waktu itu Dia tuh melahirkan Athena dari kepalanya Tapi jadinya Hephaestus itu gak sempurna Karena dilahirkan sendiri sama Hera Jadi Hera melemparkan Hephaestus dari Mount Olympus ke bumi Karena dia buruk rupa Dia dibuang ke bumi dan dia menabrak bumi dari ketinggian Mount Olympus Kemudian dia menjadi cacat Dalam versi lain Hephaestus ini dilempar oleh Zeus Bukan Hera Oleh karena dia cacat Pokoknya Hephaestus ini tuh kayak memendam dendam kepada ibunya sendiri Dan suatu ketika dia berhasil menjebak Hera dan memencarakannya di tahta spesial emas buatan dirinya Hera akan dibebaskan dari tahta itu dengan catatan bahwa dia harus berjanji Hephaestus akan mendapatkan Aphrodite untuk dinikahi Nah seperti yang kita ketahui nih ya Ratu Langit ini adalah Dewi yang paling setia Dia menjunjung tinggi kesetiaan Tapi ironisnya sangat berbanding terbalik dengan suaminya yang tutang selingkuh Zeus memiliki hubungan di luar nikah yang tidak ada habisnya dan hal ini membuat marah istrinya Kekasih gelap Zeus menjadi sasaran kemarahan istrinya dan banyak pembalasan yang mengerikan Untuk lihat seperti apa kejamnya pembalasan dendam Hera kepada kekasih gelap Zeus Kalian bisa langsung nonton video aku yang khusus membahas itu yang deretan kekasih Zeus Nah anak-anak yang lahir dari hubungan terlarang ini tuh juga gak luput dari kemarahan sang Dewi Mereka juga dianyaya oleh Hera Hercules tidak diragukan lagi adalah salah satu anak haram Zeus Dia yang paling terkenal dan tentu aja yang paling teranyaya Hera berusaha keras untuk membalas dendam atas perselingkuhan Zeus dengan Alchemini Terutama memusatkan amarahnya pada putra mereka yaitu Hercules Hera menunda kelahirannya sehingga sepupunya Eurystheus dapat mengklaim tahta Terence Kemudian dia mengirim dua ular untuk membunuh bayi itu saat dia tidur Namun it backfires her Hercules malah mengalahkan ular itu dengan mudahnya Pada saat Hercules dewasa, sang Dewi juga menghukum Hercules yang dimangsa oleh kegilaan Dan selama masa kegilaannya dia akhirnya membunuh istri dan anak-anaknya sendiri Kemudian Hera meminta Eurystheus mengatur kedua belas pekerjaan untuk Hercules yang dikenal sebagai Twelve Labors Yang sangat berbahaya dan berharap itu akan berakibat fatal untuk hero tersebut Dan untuk melawan masing-masing dari monster ini juga ada andil Hera yang cukup besar Aku pernah bahas Hercules and Twelve Labors Dia melawan semua monster yang kayaknya impossible to win But dia tetap berhasil Tapi putra dan kekasih Zeus bukanlah satu-satunya target kemarahan Hera Sang Dewi juga mulai membenci Trojans Setelah pangeran Trojan yaitu Paris memilih Aphrodite sebagai Dewi tercantik di atas Athena dan juga Hera Jadi Paris menjadi judge pada saat itu Dia disuruh milih siapa yang paling cantik dari antara ketiga Dewi ini Hera, Athena atau Aphrodite Nah masing-masing Dewi ini tuh kayak ngerayu si Paris Dan Aphrodite lah yang paling berhasil merayu Paris Karena dia akan memberikan Helen of Sparta Wanita mortal, wanita manusia yang tercantik pada saat itu Of course Paris akhirnya memilih Aphrodite menjadi yang tercantik Nah Hera gak seneng dia gak terima kalah sama Aphrodite Makanya dia dendam banget sama Trojans Kejadian ini dikenal sebagai Judgment of Paris Sebagai pembalasannya Sang Dewi melakukan segala daya untuk menyakiti Troy Selama berkonflik dengan orang-orang Yunani Nah Hera ini merupakan protagonis utama dalam kisah Trojan War Seperti yang diceritakan di Homer's Iliad Sang Dewi mendukung orang Achaia Dan sering bersekongkol dengan dewa lain untuk menjatuhkan Troya Bahkan dengan kehancuran Troy Hera terus mengenyaya pahlawan Aeneas Yang merupakan pewaris tahta Troya Dia dianiaya sepanjang perjalanannya dari pelariannya dari Troy Hingga tiba di semenanjung Italia Tapi beberapa pahlawan juga ada yang diberkati oleh Dewi Hera Yang paling terkenal dari mereka adalah Jason Hera melindungi dan menginspirasi sang pahlawan dalam usahanya mencari bulu domba emas Pahlawan itu tanpa sadar telah membantu sang Dewi ketika dia menyamar sebagai wanita tua dan ingin menyeberangi sungai yang berbahaya Oke kita balik lagi ke urusannya Hera dengan Zeus Jadi ada suatu titik puncak di mana Hera tuh udah capek banget sama Zeus yang selalu selingkuh Nggak ada abisnya Akhirnya Hera mengatur pemberontakan di Olympus untuk melawan Zeus Upaya kudetanya gagal dan sang Dewi pun dihukum Zeus hanya membebaskannya kalau sang Dewi ini berjanji dia nggak akan pernah memberontak lagi Nanti ini akan aku bahas ya pemberontakan Olympus ke sesuatu video Di Yunani kuno Hera ini adalah Dewi yang paling disembah Kuilnya tersebar di seluruh Yunani Wanita yang sudah menikah dan sedang hamil sangat menghormati Hera Bersama dengan Hestia Hera selalu disembah Hera juga merupakan pelindung Argos yang memiliki tempat bernama Sanctuary of Hera Atau Herion Argive di pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi Dia juga punya kuil yang didedikasikan untuknya di Olympia pada tahun 650-600 sebelum Masehi Dan Terence adalah pusat pemujaan bagi Dewi Hera di abad ke-7 sebelum Masehi Pulau Samos dalam beberapa catatan merupakan tempat kelahiran sang Dewi Telah menjadi pusat pemujaan Dewi Hera sejauh periode Maisenian pada pertengahan abad ke-2 sebelum Masehi Dan ada juga sebuah tempat pemujaan pusat utama dibuat sejak abad ke-8 sebelum Masehi Sampai periode Romawi Hera ini sangat dihormati di Alice Dimana terdapat koin yang menggambarkan Dewi itu pada abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi Di seluruh Yunani, kompetisi olahraga untuk wanita Heraya diadakan untuk menghormati Hera Seperti juga festival pernikahan tahunan yaitu Herogami Ketika pasangan-pasangan memperagakan kembali pernikahan Zeus dan Hera Sebagai salah satu sosok yang paling penting dalam mitologi Yunani Hera tentu saja terdapat pada kesenian pot Yunani seperti ini Namun jika tanpa atribut khusus, seringkali tuh Hera sulit dibedakan dengan Dewi lainnya Dia paling sering duduk di singgah sana dan kadang-kadang memakai mahkota Memegang tongkat kerajaan dan memakai kerudung pengantin Kadang-kadang dia juga digambarkan sedang memegang buah delima Simbol tradisional kesuburan Dia juga dikaitkan dengan bunga lili Simbol lain termasuk burung merak, simbol kebanggaan Burung merak memiliki bulu di ekornya yang menyerupai mata Argos Yang merupakan kaki tangan setia Hera Sapi dan burung merak adalah dua hewan yang disucikan untuk menghormati Dewi ini Dia juga disimbolkan dengan kuku Hewan yang merupakan transformasi Zeus ketika dia mendekati Hera Baik burung merak dan kuku dipelihara oleh sang Dewi Sebagai hewan peliharaannya di gunung Olimpos Dalam budaya Romawi Hera ini dikenal sebagai Juno Dia dikenal sebagai sosok yang berada dalam pernikahan yang setia Beda dengan image Hera di mitologi Yunani yang seakan-akan pencemburu dan pendendam Juno ini juga merupakan salah satu Dewa Romawi yang terpenting bersama Jupiter dan Minerva Dia juga merupakan pelindung Roma itu sendiri Matronalia adalah festival tahunan yang diadakan untuk menghormatinya pada bulan Juni Bulan yang merupakan namanya Sekaligus periode yang dianggap sebagai waktu yang paling menguntungkan untuk menikah dalam budaya Romawi Dewi Hera ini sangat dihormati tapi juga dibenci oleh sebagian orang yang tidak bisa menoler temperamennya untuk balas dendam Tapi terlepas dari itu semua orang tetap menghormatinya Menjadikannya Dewi yang paling penting di dalam mitologi Yunani Alright, that's all about Hera Kalau misalnya ada yang kurang atau mau ditambahin, boleh komen Thank you so much for watching Hope you guys like it And see you on my next video